Lika-liku perjalanan karir Inul Daratista Inul Daratista merupakan penyanyi dangdut asal Pasuruan, Jawa Timur. Diva Dangdut ini lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1979. Nama asli Inul Daratista adalah Ainur Rohimah. Meskipun sudah berumur 45 tahun, Inul tetap dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut yang konsisten. Sama seperti di awal karirnya dulu, Inul tetap tampil energi di usianya yang sudah berkepala empat. Di awal karirnya, Inul merupakan penyanyi panggilan yang manggung dari pesta ke pesta di kampung halamannya. Dengan bakat yang mumpuni dan tekat yang bulat, Inul pun memutuskan untuk pergi ke Jakarta demi meraih mimpinya menjadi seorang penyanyi. Meskipun akhirnya berhasil menjajaki karir sebagai penyanyi dangdut di Jakarta, Inul sempat terkena kontroversi akibat goyang nobornya yang dianggap tidak senonoh. Pro dan kontra publik saling bersahutan kala itu. Kini Inul Daratista tak hanya sukses menjadi sosok diva dangdut tanah air. Ia juga sukses melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Inul mempunyai bisnis di dunia hiburan seperti karaoke dan wisata, serta bisnis kuliner dan bisnis kecantikan. Tentunya untuk meraih kesuksesan seperti saat ini, Inul harus melewati manis dan pahitnya kehidupan. Inul pernah membagikan kisahnya saat zaman di mana ia mampung dari tempat hajatan, klub malam, kafe, hotel, hingga tempat wisata semua pernah dilalui oleh Inul. Inul mengakui bahwa hal tersebut memang bukanlah suatu hal yang mudah. Waktu itu, ia hanya dibayar sebesar 25 rupiah ribu dalam sekali syok. Meskipun begitu, Inul tetap bersyukur berkat kerja kerasnya itulah ia bisa sampai di titik ini. Pada tahun 2003, Inul sempat diterpa kontroversi. Goyang fenomenal khas Inul, atau yang dikenal dengan Goyang Ngebor, tuai komentar negatif dari sejumlah kalangan. Mereka menilai bahwa Goyang Ngebor dianggap terlalu vulgar dan memicu tindakan Asusila. Bahkan, teman sesama penyanyi, Roma Irama juga menganggap bahwa Goyang Ngebor Inul sudah merusak citra dandut. Hal inilah yang memicu terjadinya perseteruan antara Inul Daratista dan Roma Irama. Ayah Inul ternyata pernah mengharapkan Inul menjadi sosok yang jauh berbeda dengan profesinya saat ini. Sejak muda Inul sudah bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Namun, ternyata ayah Inul mengharapkan dirinya menjadi seorang ustazah. Meskipun demikian, Inul tetap menunjukkan kepada ayahnya bahwa ia berhak menentukan impiannya dan berhasil sukses dengan pilihannya sendiri. Kini Inul hanya perlu menuai apa yang dia tanam dengan kerja kerasnya selama ini. Inul tak hanya sukses dikenal sebagai penyanyi dandut. Ia dikenal sebagai sosok yang ulet dan tekun, sehingga tidak heran jika Inul punya bisnis di mana-mana. Dari bisnis di dunia hiburan seperti karaoke dan wisata, lalu juga bisnis kuliner, hingga bisnis kosmetik dan skincare semua sukses Inul kembangkan. Setelah melewati berbagai manis pahitnya kehidupan, kini Inul menjadi pribadi yang tetap rendah hati dan selalu ingat untuk menjaga ibadah. Meskipun kini sudah sukses dan tinggal menuai hasil kerja keras, Inul masih mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang dipegang teguh olehnya sejak dulu. Bahkan tampak beberapa kali Inul mengikuti pengajian salah satu ulama ternama. Menjadi sosok yang bergelimang harta tidak membuat Inul semata-mata berubah. Inul juga tidak segan untuk memasak dan turun langsung ke dapur meskipun sudah memiliki asisten rumah tangga.